Halo selamat pagi semua, saya sama David Saya lagi lari pagi di Citraga Denem Kemudian saya ke McDonald Terus saya ketemu seorang Youtuber Musik gereja tanpa sengaja Namanya Rikitan Dan saya akan interview dia tentang Cara bikin Youtube dan kisah hidup dia Silahkan memperkenalkan diri Halo, hai hai Nama gue Riki Gue bisa ketemu sama dia tiba-tiba ya Mendadak banget ya Kebetulan gue lagi kerjain Buat project berikutnya Tiba-tiba ketemu diajak obrol Lagi Tuhan udah aturin Nah Satu toko from zero to hero Jadi dia memulainya sesuatu Dari nol Baru sebulan, tapi subscribernya sudah Viewernya sudah 6500 Itu luar biasa, gak gampang Nah ceritakan Awal mulainya Jadi Youtuber, terus kenapa Terus gimana, ayo Oke, halo nama gue Riki Gue adalah salah seorang guru Gue guru musik juga dan gue main musik juga Dimana keluarga gue bukanlah seorang musisi Jadi gue bener-bener bermain musik Karena gue determine Gue fokus di musik Nah kebetulan dalam baru sebulan ini Gue memulai Youtube Dan thanks God Gue dapet 6500 viewers Dan banyak disuggest Waktu sebulan ya Ya baru sebulan Kenapa sih bisa sampai 6500 Simple banget Karena gue rajin upload Dan ketika kita mulai rajin upload Kita do our thing ya And let God do his thing Jadi dia teman-teman banyak yang suka Banyak yang nge-share juga Walaupun mungkin subscriber saya belum banyak Baru 520-an dalam sebenarnya Sudah hebat itu Oh oke Tapi segaknya ada progress Dan percayalah ketika kita do something Ketika kita melakukan sesuatu yang baik Pasti hasilnya akan baik juga Sampai yang penting konsisten aja Terus Cita-cita lu apa setelah ini Cita-cita gue simple sih Gue kalau boleh jujur Bukan bikin Youtube itu Bukan karena pengen bikin uang Maksudnya dari uang dari Youtube Tapi gue cuman Pada saat pandemik ini Gue gak pengen Iya gue bukan Bukan ngisi waktu Lebih tepatnya Tapi gue gak pengen diem sih Karena kebetulan kalau boleh sharing cerita Gue adalah seorang musisi cafe Gue musisi hotel Musisi wedding dan lain-lain Gue main session player juga Ngisi-ngisi orang Tapi karena dalam pandemik ini Gue kosong banget nih Jadi lu memaksimalkan potensi lu Harus Karena Tuhan kasih talenta Hal yang positif ya Tuhan kasih talenta Tuhan kasih Kasih gift ya Menurut gue talenta itu Gif gak semua orang bisa punya Jadi gue harus lakukan sesuatu Dan puji Tuhan Dalam sebulan ini Tuhan kasih lihat progressnya Walaupun pelan-pelan Tapi gue yakin Kalau kita lakukan apapun Itu ya Gak cuma musik Apapun yang kita lakukan baik Tuhan pasti limpah-limpah Terus tips lu untuk Youtube pemula Itu apa? Fokus ya Tips yang pertama Untuk teman-teman baru mulai Youtube Seperti gue Gue juga melakukan hal ini Yang pertama Harus jelas kontennya Harus terarah yang penting ya Jadi kalau mau musik ya musik Jelas Atau Kuliner-kuliner Betul Kuliner mau bikin kuliner ya Jelas kuliner Jangan gado-gado Karena takutnya orang jadi pikir Kita minplang nih Terus yang kedua Yang penting konsisten Itu aja sih Mungkin ada satu video Atau dua video Belum dilihat orang Belum Belum bagus Tapi percaya lah Ketika kalian konsisten Kalian akan makin baik Sambil belajar Makin baik Upload terus Tetap semangat Makin perbaiki diri Seperti gue juga Memperbaiki diri Gue juga belajar ya Yang penting itu sih Konsisten Seminggu kalau bisa dua kali Karena ketika kita dua kali upload Begitu banyak video kita yang Kita upload Itu orang akan nonton video sebelumnya Video sebelumnya Karena itu yang gue rasain sih Prosesnya tiba-tiba sebulan Video yang pertama Yang nonton udah seribu lebih Padahal pertama kali Paling baru seratus Dua ratus Jadi terus upload aja Terus perbaiki diri Konsisten Luar biasa Terus Pesan Terakhir Apa Pesan dan Pesan Oke pesan buat teman-teman semua Yang mungkin Di gereja Atau mungkin teman-teman Yang bukan di dunia gereja Percayalah Di masa-masa yang pandemik ini Tuhan pasti buka jalan Selama kita Do something Good Oke Jadi jangan kita lagi pandemik ini Do something Nyolong Wah jangan Itu gak boleh Kita do something Yang baik Dengan berbaik Dengan kita memberkati teman-teman Dalam kesusahan kita pun Tuhan pasti berkatin balik Itu yang gue rasain sih Selama ini Kenapa gue bisa main musik Sampai hari ini Bisa makin bagus Makin bagus Itu karena gue gak pernah Yang namanya Pelit ilmu Atau apa Tetap sharing Dalam kesusahan kita Teman-teman gue yang lagi susah Main musik pun Gue saling bantu Kita semua saling bantu Dan kita diberkami Itu aja pesan gue Terus ayat favorit gue apa? Ayat favorit gue itu Philippe 4 Ayat 6 Apa tuh? Ya itu ya Gue kurang gitu hafal Tapi ya pasti Janganlah khawatir Akan segala hal Ya itulah Itu ayat-ayat Ayat favorit gue Oke thank you ya bro See you God bless you Terima kasih Terima kasih.